Pertanyaan yang menarik adalah setelah dia Juli ini naik, September ngapain, Pak? Makanya malam ini kita coba angkat masalah kebijakan moneter. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, saya Risa Aswin, kita akan bahas masalah kebijakan moneter The Fed di klinik Forex. Webinar ini diselenggarakan oleh Didi Max. Oke, sebelumnya disclaimer dulu bahwa Imperium Strategi dan Risa Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading atau investasi sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Risa Aswin di WhatsApp atau di grup Telegram atau dimanapun jangan pernah transfer karena itu adalah penipuan. Kita sudah tahu yang namanya Forex itu adalah instrumen keuangan paling berbahaya di muka bumi sehingga Bapak dan Ibu yuk coba untuk belajar dulu. Dengan adanya leverage tentunya Bapak dan Ibu akan mempunyai masalah apabila tidak belajar dulu. Karena ini bisa menghabiskan uang Bapak yang ada di rekening tentunya. Bapak dan Ibu, kita sudah tahu di dalam data yang Bapak mau cari dimanapun sama gitu ya bahwa 90% di bisnis ini adalah loss dan hanya 10% yang profit sehingga Bapak dan Ibu perlu berhati-hati. Buruknya literasi keuangan di Indonesia tentunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi kita juga patut untuk mewaspadai dan tentunya kita harus tetap belajar. Oke, kita mulai saja. Ini yang paling menarik. Pasti sudah mengenal apa namanya The Fed atau kepanjangan dari Federal Reserve System. Ini sebenarnya adalah suatu lembaga keuangan atau yang lebih sering kita kenal sebagai Bank Sentral Amerika Serikat. 1913 didirikan dan bertanggung jawab terhadap pengawasan moneter keuangan Amerika Serikat. Jadi kalau mau dibilang semua Bank Sentral itu mengacunya kemana? Nih, mengacunya di The Fed. Karena sulit untuk melawan The Fed gitu ya. Apabila dia menaikkan suku bunga, pasti semuanya naikin suku bunga. Kalau dia turunin suku bunga, semuanya pasti turunin suku bunga. Tentunya, kenapa demikian? Karena Amerika Serikat kita tahu adalah suatu negara super power dengan ekonomi yang paling besar. Jadi, kita cukup mempelajari Amerika Serikat dan mempelajari Bank Sentralnya saja. Sebenarnya kita sudah mengetahui arah besarnya mau kemana. Tentunya tugas utamanya, kita harus tahu tugas utamanya The Fed itu apa? Menjaga stabilitas harga, sistem keuangan, dan memaksimalkan lapangan kerja. Jadi, kalau banyak orang berpikir gitu ya. Kalau misalnya mata uangnya turun terus gitu kan. Apa enggak bermasalah buat negaranya gitu ya? Enggak juga. Kita melihatnya dari sisi yang mana gitu ya. Kalau negara-negara ekspor ya senang-senang aja mata uangnya melemah. Tapi kalau negara-negara importer akan bermasalah gitu ya. Jadi, kalau misalnya mata uangnya melemah gitu. Tapi negaranya senangnya ekspor gitu. Banyak ya Pak ya. Begitu juga dengan kebalikannya. Sehingga kalau kita lihat di sini, mau mata uang itu melemah atau enggak, itu enggak ada urusannya sama Bank Sentral. Maksudnya sedikit lah urusannya itu ekses aja ke belakang. Kalau kamu lemah juga pasti diintervensi dan kalau terlalu kuat juga pasti diintervensi. Tapi bukan ini yang menjadi fokusnya Bank Sentral. Bank Sentral itu fokusnya biasanya untuk mengendalikan harga. Angka inflasi itulah yang harus dikendalikan. Bukan terlalu rendah, bukan terlalu tinggi. Jadi, dia harus bisa kendalikan. Tentunya ini akan berdampak langsung pada yang namanya sektor tenaga kerja. Dengan adanya keuangan yang terlalu ketat, tentunya akan beresiko terhadap lapangan tenaga kerja atau pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Nah, jadi setiap ekonomi enggak stabil, itu pasti Bank Sentral itu campur, Pak. Begitu juga dengan The Fed. Masalahnya The Fed ini karena dia mendominasi, otomatis kalau keuangan global mulai tidak stabil, dia juga pasti terkena dampaknya dan pasti ikut campur. Satu yang perlu kita ketahui, bahwa enggak ada satupun kebijakan Bank Sentral atau pemerintah yang akan menyesarakan rakyatnya itu dulu keaturan lain. Nanti kan kalau dia bikin gini kan nanti bagaimana? Enggak, gitu. Mereka sudah berhitung, gitu, semuanya. Mereka itu orang-orang pinter, Pak. Jauh lebih pinter daripada analis-analis yang tiap hari nulis di artikel lalu ngasih signal, gitu ya. Jadi, kumpulan mereka itu sebenarnya ada Dewan Gubernur, Pak. Jadi, The Fed itu komponennya itu ada tiga. Yang pertama adalah Dewan Gubernur yang terdiri dari tujuh orang, gitu ya, ketuanya. Ada dua belas, Pak Joshua tahu kan yang namanya Bank Indonesia itu adanya di mana? Di Jakarta, kan, pusatnya. Tapi di daerah-daerah pun pasti ada Bank BI-nya juga, kan? Ada Bank Sentralnya, betul, kan? Nah, di Amerika itu ada dua belas. Dewan Gubernur ini ketuanya namanya Gubernur. Benar. Sedangkan kalau Federal Reserve yang di negara-negara bagian itu, Pak, itu namanya Presiden. Seru. Jadi, jangan. Kan suka kita dengar ya, Presiden New York, Presiden Philadelphia, gitu ya. Untuk The Fed-nya, itu karena di negara-negara bagian itu, mereka melayani kebutuhan untuk pemerintah dan perbankan di daerah tersebut. Di wilayah negara bagian tersebut. Dan itu mereka bilang Presiden. Nah, ada lagi satu lagi, FOMC. Itu gabungan antara Dewan Gubernur dan Presiden-Presiden The Fed yang ada dua belas tersebut. Masalahannya nanti malam, mereka ngumpul nih, Pak. Semua. Iya, kan. Mereka ngumpul kan nggak ngomongin masalah politik. Mereka akan berbicara masalah kebijakan moneter, keuangan, dan semua aspek untuk kepentingan negara tersebut. Tentunya Amerika Serikat. Masalahnya adalah kebijakan The Fed ini, itu udah 10 kali, Pak, dia naikin suku bunga, Pak. Sejak tahun kemarin. Dan gosipnya, gitu ya. Dia mau naikin-naikin. Kalau naikin-naikin, tandanya 11. Jadi, 16 bulan terakhir, dia udah naikin 10 kali. Dan kalau Pak Jodh kan seneng ya sama teknikal ya. Kira-kira udah double top tuh bentar lagi tuh, Pak. Oh, iya, iya, iya. Banyak saja begitu tuh, iya, iya. Iya dong. Tapi kalau misalnya ini di-break, tandanya salah dong, gitu ya. Double top loh dia, Pak. Jadi, wajar kalau banyak orang mengatakan bahwa ini adalah kenaikan terakhir, gitu. Oke, oke. Jadi, di mana, ya, mungkin mereka ngeliat ada double top. Trending juga dong, oleh kayaknya. Boleh dong, ngeliat pakai grafik, boleh dong. Boleh, Bang. Kalau kita ngeliat masalah pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonominya kita lihat kan melambat, ya, Pak. Tapi kalau kita buat grafik, ini kan kagak jelas mau kemana, ya. Bisa kelihatan, ya. Grafik yang begini, gitu ya. Bisa menghasilkan apa nantinya di kuartal ketiga, gitu ya. Yang jelas, dari 5, sekian persen turun menjadi 2,1 persen. Otomatis, dengan suku bunga yang tinggi, tentunya ekonominya jadi lambat dong, Pak. Iya, efeknya. Efeknya seperti itu, kita bisa lihat dari pinjaman, Pak. Itu kalau kita loan private sector, itu pasti turun. Ya, karena kan bunganya tinggi. Gimana pengusaha bisa pinjam? Udah gitu juga peraturannya diperketat setelah Silicon Valley Bank mulai banyak kolaps, gitu ya. Sehingga peraturannya diperketat, dan suku bunga tinggi kan jadi jarang dong. Iya, 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 iya. Jarang mereka bisa meminjam, gitu ya, Pak, ya. Atau menurun, ya, jadinya, ya. Otomatis pertumbuhannya jadi menurun, ya. Yang tadi jendipikan kita lihat mulai menurun, ya, Pak, ya. Lalu, kita juga, yang jadi permasalahan adalah tingkat penganggurannya itu biasa-biasa aja, Pak. Belum melebihi 4%. Dan kalau kita dengerin omongan Powell beberapa waktu yang lalu, dia masih nggak bermasalah kalau misalnya di 4%. Angka pengangguran ini akan menjadi bermasalah apabila melebihi 5%, Pak. Orang itu kan masih sekitar 3,8%. Jadi, ya, padahal targetnya Powell di tahun ini itu 4%, Pak. Jadi, ada yang nggak sinkron nih, Pak. Perlambatan terjadi, katakanlah bisnis, industri, yang segala macam mulai melambat, tapi tingkat pengangguran nggak naik, gitu loh, Pak. Iya, iya. Nah, di satu sisi, kita bisa lihat angka inflasinya juga turun, gitu loh, Pak. Turun dong, dari 9,1, tiba-tiba jadi 3%. Targetnya dia 2%. Nah, dari kesimpulan ini, wajar dong kalau misalnya Pak Jo jadi ketuanya The Fed, dengan melihat data ini wajar dong ngomongnya seperti ini, ya kan? Lagi dua kali lagi gitu, wajar dong. Kenapa? Karena tingkat penganggurannya juga sop, lain-lain aja, gitu loh. Oke. Pertumbuhan masih ada lah, walaupun pertumbuhannya nggak terlalu tinggi, gitu ya. Iya, iya. Sektor tenaga kerja itu masih kelihatan solid, wajar kalau dia ngomong seperti ini. Sehingga nanti malam, suku bunga diprediksi akan naik 25 basis point. Jadi, 5,5. Pertanyaan yang menarik adalah, setelah dia Juli ini naik, September ngapain, Pak? Nah, itu dia. Itu yang jadi permasalahan. Jadi, bukan kenaikannya nanti malam yang akan dilihat oleh para pelaku pasar, yang akan dilihat adalah next-nya, berikutnya, gitu loh. Oke. Sama-sama cerita, gitu ya. Pertamina mau naikkan BBM dari 10.000 ke 15.000, gitu ya. Sekarang orang pada beli semuanya, kan gitu. Betul. Tapi pas tanggal yang ditentukan harganya dinaikkan dari 10.000 ke 15.000, itu udah nggak ada yang beli lagi, Pak. Iya. Kan sudah padanya tok, gitu loh. Sudah padanya tok. Otomatis, banyak orang mengatakan, loh, kok naikin suku bunga malah mata uangnya melemah. Bukan masalah melemah, tapi next-nya yang dilihat. Apakah dia berikutnya, dia akan naikkan suku bunga lagi, di bulan September, atau justru dia akan jeda? Maksudnya, pause aja gitu loh, Pak. Oke. Sama seperti bulan Juni. Nggak akan naikin, nggak akan turunin, unchange aja, gitu loh. Oke. Kalau dia bilang unchange lagi, kita tinggal dengerin. Iya, dovis apa nggak, gitu. Logikanya begini, Pak. Pada saat sudah mencapai 5,5 persen suku bunganya, angka inflasinya cuma 3 persen, itu pasti ada yang rugi, Pak. Untuk itu, sektor mana yang paling terkena dampak? Ini kan bakal terjadi resesi. Kalau ini terus seperti ini ya, di mana suku bunga lebih tinggi dibandingkan angka inflasinya, mana yang akan bermasalah? Bapak dan Ibu silahkan ketik jawabannya, gitu ya. Nanti yang benar, Pak Joshua, mau dikasih Avanza. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, itu PR-nya silahkan ketik. Jadi gini, Pak Joshua, tahun 2008 itu kan krisis terjadi di Amerika ya. Sektor perumahan yang terkena, makanya Supreme Mortgage. Dia bilang gitu kan. Kalau tahun 2023 ini akan terjadi resesi, atau awal 2024 akan terjadi, itu kira-kira sektor mana ya yang bakal masalah. Saya trading pakai swing trading, tentunya menggunakan fundamental, karena saya merasa lebih nyaman saja, lebih enak saja tradingnya. Kita perlu lihat grafik sering-sering, walaupun saya tidak meninggalkan analisa teknikal. Tapi basenya, itu tentunya adalah money management. Tentunya Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa jika forex memang membuat Bapak dan Ibu menjadi seorang pejudi, maka berhenti. Karena trading ini bukan perjudian, dia hanya perdagangan. Pada saat kita sudah meluangkan waktu yang banyak dan ujungnya terkena stop loss, buat saya itu sesuatu yang hal siasi ya, sehingga itu sebabnya saya tidak pernah pakai stop loss. Terima kasih.